bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel tutorial cara zone kali ini saya akan menjelaskan empat cara mengatasi layar mati saat telepon di WhatsApp apa sih penyebab layar mati saat melakukan panggilan telepon di WhatsApp diakibatkan karena adanya sensor sensor ini dikenal sebagai proximity dimana hampir semua HP sudah miliki fitur sensor ini sensor ini berfungsi untuk mematikan layar HP secara otomatis dengan mendeteksi ketika wajah pengguna mendekati layar HP saat dalam kondisi sedang menelpon Kenapa sih fitur ini harus ada di HP Nah ada beberapa alasan satu menghemat baterai tujuan utama dari penggunaan sensor ini adalah untuk menghemat baterai ketika HP digunakan untuk menelpon khususnya dalam jangka waktu yang lama sederhananya kalau setiap hari anda menelpon minimal 30 menit tentunya kalau layar dalam keadaan menyala saat telepon baterai HP akan cepat terkuras dua agar tidak tertekan kalau HP dalam keadaan menyala kita bisa saja tidak sengaja menekan sesuatu saat berada dalam panggilan contoh tidak sengaja menekan tombol and call waktu telepon dan lain-lain sebagainya tiga mengurangi panas karena layar HP dalam keadaan mati hal ini tentu akan membuat panasnya jadi berkurang efeknya sih kekenyamanan saat HP dipegang selain itu panas yang berkurang juga akan membuat komponen HP menjadi lebih awet dalam jangka panjang buat yang kurang suka dengan fitur ini Anda bisa menonaktifkannya setelannya terdapat di pengaturan smartphone Anda entah itu di HP Asus Xiaomi Oppo Vipo Samsung Lenovo dan lain sebagainya berikut cara setting HP agar tidak mati saat menelpon di WhatsApp pertama silahkan buka setelan di HP Android anda ini kebetulan saya menggunakan HP Xiaomi sebenarnya di HP Android sama saja cuman penaruhan menu dan lain sebagainya agak berbeda sedikit Mari kita mulai kita bisa buka setelan Oke seperti ini silahkan anda mencari menu aplikasi Oke oke setelah masuk aplikasi di sini untuk Xiaomi posisinya berada di setelan aplikasi sistem silahkan ketuk ini Anda sekarang silahkan cari Hai ini setelan panggilan silahkan ketuk lalu cari menu setelan panggilan masuk ini dia kita ketuk di sini Anda cari menu sensor jarak di sini sensor jaraknya aktif untuk menonaktifkan untuk menonaktifkannya silahkan setelan sentai ini Oke seperti itu cara kedua ini jika layar HP masih mati sewaktu anda menelpon sementara anda sudah mengatur setelan tadi silahkan cek langsung pada bagian sensor masalah sensor klik Xiaomi bisa saja muncul bisa karena bug atau sensor yang tertutup kotoran atau debu salah satu cirinya ialah layar HP yang ini terus-menerus mati sewaktu dipakai telepon dan tidak mau nyala lagi buat anda yang belum tahu letak sensornya umumnya berada pada bagian atas saya nah disini dia posisinya anda bersihkan jika masih belum bisa juga dengan cara kedua coba reset HP anda barangkali penyebabnya berasal dari sistem caranya silahkan buka setelan HP Android anda nih kemudian buka menu cadangan dan setel ulang caranya sangat mudah yaitu sudah banyak tutorial yang menjelaskan bagaimana cara reset HP baik itu Xiaomi Oppo Samsung dan lain sebagainya silahkan anda cari langkah keempat ini cara yang disarankan yaitu menggunakan headset kalau jarak kita dengan sensornya jauh maka harusnya proximity tidak akan bisa aktif untuk itu cara alternatifnya ialah dengan memakai headset saat menelpon dengan headset ini layar akan selalu menyala ketika kita ingin melakukan panggilan telepon baik itu di WhatsApp atau telepon biasa tidak perlu didekatkan ke wajah langkah kelima yang ini silahkan service HP anda jika cara empat cara tadi tidak bisa juga kalau HP anda terasa tidak normal layarnya tetap mati waktu dalam panggilan apabila sudah diatur settingnya tapi tidak ada efek maka bisa coba di service bukan tanpa alasan hal ini karena sensor proximity bisa saja bermasalah membuat fast reading atau salah deteksi dengan service sensor tersebut bisa diperbaiki Oke begitulah empat cara mengatasi layar mati saat telepon di WhatsApp jangan lupa subscribe comment like atau share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati